Layak poin ketiga Ini tiga pelaku istriwa yang harus bersatu Yakni para alih ulama Alih ulama ini adalah warosa surah anbiya Pewaris para nari Jadi bukan hanya kata-katanya yang perlu Kita dengar Tapi perilakunya perlu kita tiru Umat lebih mudah meniru Daripada mendengar Jadi para alih ulama Ini dituntut untuk Memberikan keteladaran dalam memamukan masjid Sampai umat disuruh ke masjid Tapi dia sholat Dalam rumah Maka Sangat penting para alih ulama memberikan keteladaran Dalam memamukan masjid Karena beliau ini mawaris nabi Nabi senantiasa sholat di mana? Disitulah senantiasa ulama harus sholat Nabi tidak pernah sholat berjemah farbu bersama istri-istrinya Jangan sampai ulama sholat bersama istri-istrinya Kalau ulama sholat farbu bersama istri-istrinya Maka ini umat juga akan sholat farbu bersama istri-istrinya Ini pelaku peristiwa Ini umat harus memberikan keteladanan dalam memamukan masjid Dalam semua aspek kehidupan Yang kedua Pelaku peristiwa Ini adalah umat Umar Umar berikan keteladanan Dalam memamukan masjid Umar bin Khantar berdian lawadu Senantiasa sholat berjamaah dibuat Dan selepas sholat Balik menghadap kepada jamaah Balik menghadap kepada jamaah Itu bukan sekedar melihat-lihat Atau Sekedar berwajah Tapi melihat Mengakses satu demi satu Eh ya ada satu orang yang tidak datang Siapa yang tidak datang? Siapa namanya? Suleyman bin Abi Hasbah Kenapa Suleyman bin Abi Hasbah? Suleyman bin Abi Hasbah tidak datang ke masjid Satu orang Tidak datang ke masjid Didatangi oleh Umar bin Khantar Umar bin Khantar ini bukan statusnya Sebagai imam masjid saja Bukan Bukan statusnya sebagai ketua DKM saja Bukan Bukan statusnya sebagai pemimpin Satu negara saja Bukan Statusnya adalah amirul mu'mini Pemimpin seluruh negara-negara Islam Ini Umar bin Khantar Presiden Mendatangi satu warga yang tidak ke masjid Kita doakan Presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid Amin Amin Kita doakan Geberdur mendatangi warga yang tidak ke masjid Amin Amin Kita doakan Bupati mendatangi warga yang tidak ke masjid Amin Amin Kita doakan Wali Kota yang mendatangi warga yang tidak ke masjid Amin Amin Kita doakan camat Kita doakan lurah Kita doakan RW Kita doakan RT Mendatangi wangga yang tidak ke masjid Amin Kalau ini dilakukan di Indonesia Satu juta masjid akan jadi makhluk insya Allah